Kembali lagi dengan aku, Momo Nah, jadi kali ini aku akan berkencan dengan King Selena Yee 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 Oh no! Nah, jadi kali ini kita akan menonton bioskop nih Wih, tempatnya wanyu banget guys Oke guys, tak usah lama-lama lagi Yuk kita langsung beli tiketnya Ayo, ayo King Selena, kita beli tiket nih Hanya, hanya Halo, selamat malam mbak Kita mau nonton bioskop nih Untuk dua orang berapa ya? Hem, dua orang ya Kalau dua orang harganya 80 ribu Eh tunggu, kamu bawa pasangan Kita lagi ada promo nih Kalau bawa pasangan gratis Jadi tinggal masuk aja lah Wah, serius? Waduh, untung aku ajak si Hakimiye Yaudah mbak, kita langsung masuk aja ya Nah guys, jadi hari ini Aku dan Hakimiye akan menonton film ini Ini dia, The Babysitter Nah, kita akan menonton video ART nih Pasti seru banget Yuk kita langsung saja nonton Ye, 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 ye Wih, tempatnya keren banget guys Semuanya, waw Di atas ada orang pengen piala dong Wih, permisi bang Kita langsung masuk ya Wah, ini pintu masuknya Ayo, ayo Hakimiya kita masuk Lulu merasa sangat senang Karena dia diterima bekerja Sebagai babysitter di rumah Samsung Apa? Ya bener aku diterima bekerja Hah? Malam ini harus kesana Oke, oke, baiklah Saya kesana sekarang ya Sang adik turut bahagia Karena sang kakak akhirnya Mendapatkan pekerjaan Setelah 10 tahun pengangkuran Wah, akhirnya kakak gak pengangkuran lagi Dan sekarang kakak Lulu gak bisa ganggu aku lagi Ye, akhirnya aku bebas Yes, akhirnya aku diterima bekerja Ayo, ayo buru-buru Aku harus bawa laptop, buku, dan apalagi ya Orang tua Lulu turut bahagia Dan ibunya mengantar Lulu ke rumah Pak Samsul Nah, Lu, kita udah sampai Oh iya, Lu, kamu jangan malu-maluin Mama ya Aku tahu kamu suka nyurik sentak kan Is, mana ada, Mak Mama ngeselin aja Yaudah, aku pergi dulu deh, bye-bye Keluarga Samsul sangat bahagia melihat kedatangan Lulu Untung kamu bisa datang malam ini ya Nenek aku tiba-tiba masuk rumah sakit Jadi kita harus kesana sekarang juga Waduh, kalau boleh tahu kenapa ya, Om? Itu, nenek aku, dia pergi nonton konser BTS Eh, malah pingsan Kata dokter sih, jantuhnya overdosis opa-opa Wah, ngeri banget Waduh, semoga cepat sembuh ya neneknya, Om Iya, makasih ya Oh iya, nomor telepon udah kami taruh di atas kulkas ya Dan di dalam rumah juga udah ada cilok buaya dan bakwang kak asep kesukaan kamu nih Anak-anak sedang tidur di atas Tolong jaga mereka ya, selagi aku nggak di rumah Kalau kamu bosan, kamu juga bisa ke ruang tamu Di sana ada televisi dan game Iya, kamu pakai aja ya Dan di sana juga ada monitor suara Jadi kamu bisa memantau anak-anak di ruang tamu Waduh, kami senang banget Kamu bisa bekerja di sini, Lulu Lalu, Samsul dan istrinya bergegas pergi ke rumah sakit Begitu pula dengan Lulu Lulu langsung naik ke atas untuk mengecek bagaimana keadaan anak-anak Waduh, unyu banget Mereka tidur kok ngorok-ngorok kayak kesedak kodok sih Jadi pengen ku cup-cup deh Unyu banget sih Setelah itu, Lulu pergi ke dapur untuk mengambil nomor telepon dan segelas minuman Nah, udah dapat nih Ini nomor teleponnya dan segelas bagon Eh, eh, pasul aku segelas Coca-Cola Lulu langsung turun ke ruang tamu Di sana terdapat televisi dan berbagai macam game Tapi Lulu pengen main game Roblox dia di laptop Wah, ruangannya besar banget ya Si Samsul ini kayaknya orang kaya deh Aduh, jiwa maling aku tiba-tiba memberontak Eh, tunggu, tunggu Toba, lu, tobat, tobat, tobat Kamu bagus sama Roblox aja deh Daripada maling hanya Lulu bermain game sambil menonton Youtube channel Momo di televisi ruang tamu Wih, enak banget Aku bisa menghasilkan uang sambil main game dan menonton channelnya Momo Beberapa jam kemudian, Lulu merasa bosan dan bermain game di mesin pinball Dia menaruh monitor suara di atas mesin pinball Dengan begitu, Lulu bisa bermain sambil memantau anak-anak Wih, seru banget Kalau kayak gini aku bakal embetan deh kerja sini Akan tetapi, Lulu merasa takut dengan keberadaan badut yang berada di samping mesin pinball Jadi dia mengambil kain yang ada di sofa untuk menutup wajah badut tersebut Kenapa sih ada patung badut di sini? Bukannya lucu, tapi bikin takut aja Ih, serem Tiba-tiba, monitor berubah menjadi warna merah Dan dia mendengar suara gadu di sana Ya ampun, ada apa lagi nih? Padahal aku pengen lanjut nonton opak-opak wajah Haduh, haduh Lulu pun bergegas naik ke atas untuk mengecek anak-anak Ketika berada di atas, Lulu pun terkejut Karena anak-anak sedang tertidur lelap Hmm, aneh banget Tadi jelas-jelas aku dengan suara gadu di monitor Tapi kok mereka tidur ya? Apa monitornya rusak? Akan tetapi, Lulu merasa lega karena anak-anak aman Tiba-tiba, muncul lagi suara gadu di monitor Akan tetapi, kali ini suara gadunya berasal dari ruang tamu Astaga naga, suara apa lagi itu? Lulu turun ke bawah secara pelahan-lahan Dan memperhatikan sekitar ruang tamu Akan tetapi, dia tidak melihat sesuatu yang aneh di sana Hmm, gak ada yang aneh di sini Jadi, tadi itu suara apa ya? Lulu berjalan menuju ke sofanya Dan tiba-tiba, ia menyadari Kertas yang ada di atas meja menghilang Eh, kertas yang berisi nomor telepon Pak Samso di mana ya? Aneh banget Jelas-jelas tadi aku meletakkannya di atas meja ini Kok gak ada ya? Apa tertiup angin ya? Lulu pun mencari kertas tersebut di dekat sofa dan meja Akan tetapi, dia tidak dapat menemukannya Kok gak ada ya? Apa? Jangan-jangan Yah, telepon Lulu tiba-tiba berbunyi Jantungnya hampir copot gara-gara itu Lulu pun bergegas untuk mengambil dan mengangkat telepon tersebut Ternyata itu adalah Pak Samso Wah, Lulu merasa legah Ternyata Pak Samso menelpon untuk mengecek keadaan rumah Iya Pak, aman kok Anak-anak sedang tidur di kamarnya Bapak santui aja Lalu setelah itu, Lulu tiba-tiba bilang Maaf Pak, saya mau bilang Badut milik bapak yang ada di ruang tamu itu terlalu menakutkan Jadi saya menutupnya dengan kain yang saya temukan di sofa Tiba-tiba telepon tersebut menjadi hending Dan Lulu pun merasa heran Lalu Samsul mengatakan Luh, dengarkan aku baik-baik Jangan merespon apa yang aku katakan sekarang Kamu pergi ke atas dan bawa anak-anak keluar dari rumah itu sekarang juga Kita tidak punya badut di dalam rumah Larilah ke depan Di sana ada rumah tetangga Aku sekarang ke sana Sampai telepon Pak Polisi Lulu pun tersentak dan terkejut Tanpa berpikir panjang Lulu pun lari secepat mungkin Untuk membawa anak-anak keluar dari rumah itu Ia pun berhasil kabur dari rumah itu Sambil menggendong anak-anak Polisi tiba pada waktunya Dan bergegas masuk ke dalam rumah itu Untuk menangkap badut tersebut Badut tersebut pun akhirnya berhasil ditangkap Dan polisi menceritakan aksir heroik Lulu kepada keluarga Pak Samsul Berkat keberanian Lulu, keluarga Papa berhasil selamat dari burunan batut ini Ia Pak, terima kasih banyak Pak Saya bersyukur Pak, terima kasih Pak Anak-anak saya bisa selamat Lu, terima kasih banget ya sudah menyelamatkan anak-anak aku Berkat kamu mereka selamat Iya Bu, aku takut banget Untuk polisi datang pada waktunya Ini masih belum berakhir Waduh, ceritanya seru banget ya Nah guys, menurut kalian ceritanya bagaimana? Tulis di bawah kolom komentar ya Oke guys, video kita cukup sampai disini Bagi kalian yang suka dengan videonya, dikasih like-nya ya Bye-bye semuanya Bye-bye